mantap kipas angin ini lemah dan disini bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini merknya kosmos disini saya akan mencoba mencolokkan staker kipas angin ini ya teman-teman disini saya akan colokkan terlebih dahulu staker kipas angin ini dan kemudian disini saklar kipas angin ini saya akan putar ya teman-teman disini saya akan putar di speed nomor 1 teman-teman bisa lihat di speed nomor 1 dan lihat teman-teman putaran pada baling-baling kipas angin ini pelan ya teman-teman di sini pelan dan anginnya kurang saya akan putar di speed 2 ya teman-teman speed 2 nya saya sudah putar dan baling-baling di sana pelan ya teman-teman di putarnya dan ini saya akan pindahkan ke speed 3 ya teman-teman sini saya akan putar di speed 3 nah ya teman-teman pada kipas angin ini nomor 3 yang paling kencang ya teman-teman sedangkan pada speed nomor 1 di sini saya akan putar lagi nah ini saklar on-off ya teman-teman ini saklar matinya ya teman-teman bisa teman-teman lihat daun kipas ini berhenti ya teman-teman dan di sini saya akan pindahkan ke speed 1 lagi teman-teman bisa lihat daun kipas di sana berputarnya lambat atau pelan ya teman-teman oke teman-teman gimana cara mengatasi kipas angin berputar pelan atau lemah nanti di sini saya akan memberi tahu langkah-langkahnya untuk langkah-langkah pertama di sini stiker colokan kipas angin ini saya akan cabut ya teman-teman kemudian neger daun kipas ini nanti saya akan buka terlebih dahulu untuk langkah pertama tralis pelindung kipas angin ini saya akan buka terlebih dahulu di sini kita buka saja kemudian kenop daun kipas ini kita putar mengikuti arah jarum jam daun kipas ini kita tarik ke atas dan pelindung tralis ini kita buka melawan arah jarum jam seperti ini nah di sini ada empat baut ya teman-teman nanti ini kita buka satu persatu namun di sini saya akan membuka tutup suing belakang dinamo kipas angin ini ini saya buka seperti ini nah ini sudah terlepas di sini baut-bautnya kita buka dulu ya teman-teman satu persatu kita buka saja baut-bautnya semua baut-bautnya satu persatu nah ini baut-bautnya sudah saya buka semuanya teman-teman untuk membuka tutup lindung dinamo kipas angin ini teman-teman bisa mencukil seperti ini teman-teman dengan obeng min nah sudah terbuka oke teman-teman hal utama atau hal terpenting dalam dinamo kipas angin pastikan dinamo kipas angin ini ke dalam keadaan bersih dan as rotor disini berputar lancar ya teman-teman dan untuk dinamo kipas angin kosmos disini as rotornya lancar ya teman-teman namun ketika dihidupkan pada speed satunya dia agak berputar pelan atau lemah dan untuk cara mengatasi dinamo kipas angin berputar lemah nanti disini teman-teman eh saya akan menambahkan kapasitor pada kipas angin ini teman-teman teman-teman disini saya akan tambahkan kapasitornya eh jika teman-teman punya alat apometer teman-teman bisa mengukur atau mengecek nilai kapasitor ini teman-teman bisa teman-teman lihat disini nilai kapasitornya atau kapasitornya dia 1,8 mikro ya teman-teman namun mungkin nilai kapasitor ini berkurang atau lemah dan disini saya akan menggunakan kapasitor bekas ya teman-teman disini bisa teman-teman perhatikan kapasitor disini 1,2 mikro parat nanti saya akan menggabungkan atau menambahkan atau menjumper kapasitor ini teman-teman dan perlu teman-teman ketahui untuk menambahkan kapasitor pada dinamo kipas angin ini itu jangan melebihi lompatannya dua atau atau tiga ya teman-teman teman-teman jika ingin menggantinya bisa sesuaikan dengan kapasitor bawahnya ataupun menambahkan kapasitor yang nilainya lebih kecil daripada nilai kapasitor bawahnya teman-teman oke teman-teman disini saya akan menambahkan jalur kapasitor dinamo kipas angin ini saya akan buka jalur kapasitor dinamo kipas angin ini saya akan buka saja oke teman-teman langsung saja saya akan pasangkan atau gabungkan kapasitor bekas ya teman-teman untuk mengatasi dinamo kipas angin berputar pelan atau lemah disini caranya seperti ini kita gabungkan satu lagi kita sebelah sini teman-teman agar lebih aman kita solatip terlebih dahulu jalur dinamo kapasitor yang kita gabungkan agar tidak nempel ke bodi dinamo kipas angin untuk menghindari agar tidak tersetrum atau jelek kilometer ya teman-teman ini kita kasih solatip nah ini sudah saya jumper ya teman-teman kapasitor untuk mengatasi dinamo kipas angin berputar lemah dan disini saya akan mencoba mengetesnya kembali disini saya akan pasangkan daun kipas angin ini akan pasangkan kembali daun kipas angin ini kita lihat putaran pada dinamo kipas angin ini setelah kapasitor kita tambahkan teman-teman bisa lihat teman-teman disini masih di speed 1 dan stiker colokan kipas angin ini saya akan colokin nah lihat teman-teman putaran pada dinamo kipas angin berputar lemah disini sudah kembali normal kencang disini speed 1 ya teman-teman padahal disini speed 1 ya putarannya berbeda ya teman-teman ketika tadi disini saya akan matikan terlebih dahulu ini keadaan mati teman-teman dan saya akan menghidupkan kembali setelah daun kipas ini berhenti sini saya saya akan hidupkan kembali speed 1 nya ya teman-teman putaran pada kipas angin ini kembali normal kencang sangat kencang artinya bagus mantap oke teman-teman itulah tips service tutorial cara mengatasi dinamo kipas angin kosmos yang mana berputar lemah atau pelan kemudahan video ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan like kasih komentar share jangan lupa sampai dari saya cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini speed 3 ya teman-teman semakin kencang nanti disini saya akan pasang kembali rangkaian bodi kipas angin ini namun disini saya akan cabut terlebih dahulu stiker kipas angin ini nah setelah kita memasang kembali rangkaian bodi kipas angin kosmos ini sini stiker colokan kipas angin ini saya akan colokin ya teman-teman kemudian saklar pada kipas kosmos ini saya akan putar teman-teman bisa lihat speed 1 lihat teman-teman putarannya sangat kencang dari sini saya akan putar speed 2 speed 3 seolah-olah mantap mantap ya ya loh